Izin Pak Wakil Ketua MPRRI dan juga Wakil Ketua Umum PKB Bapak Jazilul Fawait, izin datang dari Kompas.com Pak Jazilul Fawait Pak Jazil izin bertanya update-update ini Pak soal daerah-daerah besar ini Ini yang pertama kok tiba-tiba hari ini mencuat satu nama Sandiaga Uno yang disampaikan tadi dan diakui oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda sudah melakukan komunikasi tapi tidak untuk daerah Jawa Timur Nah ini sebenarnya komunikasi dengan Sandiaga Uno ini kaitannya untuk pilkada di daerah mana atau seperti apa juga ini, itu yang pertama ya Kedua soal DKI Jakarta ya DKI masih masuk, belum keluar saya rasa Nah itu untuk DKI Jakarta ini kayaknya cukup alot ini Pak Jazil ini Ini soal PKS masih pengen Anis Soybul Iman Sementara PKB kemarin katanya Gus Imin sudah rundingan Ngobrol sama PDIP soal nama Andika Berkasa jadi Anis Andika Nah ini sebenarnya ngobrol sama PKSnya sudah atau belum ini Karena kemarin Pak Hidayat Nur Wahid sempat mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan Cak Imin akan bertemu dengan Presiden PKS Untuk sementara itu di rumah turnun Ya terima kasih Mas Tatang Ada lagi biar sekalian Mewakil ya oke Untuk calon-calon gubernur kepala daerah di Jawa utamanya Tidak hanya PKB tapi partai-partai lain pun juga belum memutuskan secara resmi kecuali Jawa Timur Jawa Tengah masih cair Jawa Barat juga masih cair DKI juga masih cair Untuk Jawa Barat memang PKB sudah mencari kader internal PKB Yang kemungkinan diusulkan bisa maju seperti Pak Cucun, Pak Uda Tapi ada aspirasi juga dari sebagian masyarakat Jawa Barat dan juga kader PKB Untuk mengajak Pak Sandiaga Uno menjadi calon gubernur Jawa Barat Banyak reseningnya memang karena Pak Sandiaga juga ibunya orang Jawa Barat Namun ini perlu dijajaki lebih jauh Karena apapun PKB ini salah satu tingkat kerumitan Pertama adalah mencari partai koalisi Yang kedua mencari pasangannya Jadi di Jawa Barat hampir PKB saya dapat info melakukan pendekatan juga dengan PKS Itu cukup untuk koalisi Tapi nanti siapa pasangannya Kalau misalkan Pak Sandiaga bersama dengan siapa Ini juga rumit Seperti yang terjadi di DKI Ketika PKB DPW PKB DKI Mengusulkan Pak Anies Baswedan Kemudian ditangkap oleh PKS Wakilnya PKS kira-kira begitu Dan seakan-akan Pak Anies ini adalah calon gubernur dari PKB Nah dinamika itu terjadi di semua nantinya akan terjadi juga di Jawa Tengah Nah sebab itu partai koalisi untuk DKI sampai detik ini belum ada yang solid Semuanya masih cair Dan kadang dikait-kaitkan dengan koalisi di Pilpres Ada Kim, ada perubahan Tapi semuanya setahu saya belum ada yang duduk bersama Termasuk PKB katakanlah dengan PKS belum intensif untuk duduk bersama Karena apapun di DKI ini berbeda dengan Jawa Timur Kalau di Jawa Timur PKB bisa ngusung sendiri Sedangkan di DKI tidak bisa ngusung sendiri Di Jawa Barat tidak bisa ngusung sendiri Sehingga membutuhkan komunikasi dengan partai koalisi Setidaknya dengan PKS Meskipun belum dirembuk secara resmi Itu sudah ada pembicaraan untuk berkoalisi Namun untuk memenangkan pelkada Tentu harus ditentukan siapa calon pasangannya Dan apa saja partai koalisinya Semakin besar koalisi akan semakin memudahkan untuk menang Itu DKI Jadi hari ini PKB tetap akan membuka diri Selaku katakanlah partai yang pertama kali mengusung Pak Anies Akan berkomunikasi juga dengan partai-partai lain Termasuk PDIP Yang meskipun baru secara informal PDIP juga oke dengan Pak Anies Bila saja kira-kira Bila saja calon wakil gubernurnya Atau dalam pasangan itu ada PDIP-nya Kira-kira begitu Nah itu bisa jadi kemungkinan dengan partai-partai yang lain Maka sampai detik ini belum selesai Nanti kita lihat dinamikanya ke depan Termasuk kepada teman-teman PKS bersabar dulu lah Untuk kemudian duduk bareng-bareng gitu Bersama partai yang lain Supaya gak ngunci dua partai saja Belum ini baru tingkat informal Belum pada tahapan yang resmi Baru komunikasi-komunikasi yang dibangun secara informal Artinya Seperti yang ditunjukkan di media Memang PDIP Ngelirik juga Pak Anies Semuanya kan calon Kalau semua partai saya yakin punya kader Yang mau dimajukan Tetapi kader belum tentu punya elektoral Saya pun mau maju DKI Tapi elektoral saya kan juga harus ditanyakan Iya Pak Tadang Iya itu yang saya maksud Jadi ada toko yang memang semua partai punya Sebut yang misalkan Pak Andika Atau yang lain Atau yang lain kan masyarakat juga akan Ngelihat elektoralnya Soalnya sering ditanya Apakah Pak Anies harus didampingi oleh kader PKB? Ya maunya dari kader PKB Maunya tapi apa partai lain mau? Begitu Apakah ada kader PKB? Banyak Banyak kader Tapi apakah punya elektoral Itu juga soal Jadi Saya pikir itu Jadi Kalau gak ada lagi cukup Itu penjajakan awal banget Baru semacam aspirasi yang muncul dari Jawa Barat Nah ini perlu dicek apakah Pak Sandiaga mau atau tidak Konon katanya mau Gitu Jadi ini belum Belum Masih pendekatan Jadi Nah setelah itu kan harus direcek lagi Begitu Pak Sandiaga mau Kan Pak Sandiaga juga ada upaya untuk menaikkan elektoral Apakah Pak Sandiaga memiliki elektoral yang cukup untuk bertanding di Jawa Barat Yang kedua baru ditanya Yang kedua baru ditanya Melawan siapa Dengan siapa Dengan Kalau Pak RK ke DKI kan gitu Berarti yang lain disana Tapi kalau disana ada Pak RK Mungkin Sulit Pak Sandiaga untuk ngejar elektoralnya Pak Dutan Kamil di Jawa Barat Soal Jawa Timur PKB kan bisa mengusung sendiri gitu ya Gus Nah kemudian kan kemarin juga KIAI Marzuki ini masih Gantung lah ibarat ya Belum oke Belum enggak gitu kan Itu yang pertama Apakah PKB betul mengusung KIAI Marzuki Yang kedua Kemudian di Jakarta Heboh PDI dengan PKB mau koalisi Kemudian dikaitkan juga dengan Jawa Timur Ini kan namanya Bu Risma juga kan masih hangat gitu ya Gus ya Apakah komunikasi ini juga Bersinggungan dengan Jawa Timur juga Gus Secara langsung tidak Jadi semuanya masih dinamis Cuman berbeda posisi PKB Di DKI dan di Jawa Timur Di Jawa Timur PKB Tanpa koalisi pun Kalau menemukan pasangan yang cocok Sudah bisa diumumkan Tapi Untuk menangkan perlu teman koalisi Kalau PKB di Jawa Timur Berkoalisi dengan PDIP Hampir separuh sebenarnya Kekuatan di Jawa Timur Tapi tidak cukup itu Siapa figurnya Nah ini yang masih Kita cek Pak Datang dari di cek Ada Kehwar Suki Ada Siapa yang disambung-sambungkan Masih pada tahap Menjajaki kemungkinan pasangan Tapi belum Belum ada Kesimpulan akhir Baru tahap awal Kalau PKB Jawa Barat itu Menggunakan nama Pak Sandi Yang alasan Pertama Pak Sandi Memiliki Popularitas Untuk Jawa Barat Yang kedua Jawa Barat itu juga Apa ya Provinsi yang dinamis Anak mudanya Yang kreatif Jadi membutuhkan Seperti orang Seperti Pak Sandi Yang cukup Gesit gitu Yang kedua memang Pak Sandi orang Jawa Barat Pak Sandi Akar turunannya Orang Jawa Barat Katanya begitu Jadi Memungkinkan Dibanding Toko-toko yang lain Pak Sandi juga Memiliki elektoral Di Jawa Barat Tapi Sekali lagi Itu bukan Hasil survei Itu baru Hasil pengamatan Karena nanti Mungkin dua minggu lagi Atau satu minggu lagi Kalau dilakukan survei Di Jawa Barat Maka akan disebutkan Berapa angkanya Pak Sandi Di Jawa Barat Jadi Baru setingkat itu Karena di Jawa Barat pun Tidak banyak Tokoh yang memiliki elektoral Sampai detik ini Itu sama Seperti DKI Mirip Hanya ada Satu dua nama Yang punya elektoral Di Jawa Barat Ada Pak Dutuan Kamil Di DKI Ada Pak Anies Nah kalau Pak RK Dibawa ke DKI Ya berarti Di Jawa Barat Lowong Kira-kira begitu Itu saja Terima kasih Kalau Gus Yusuf Gus Jatang Iya Gus Yusuf Memang Didorong oleh PKB Untuk Maju di Pilgrup Jawa Tengah Tapi apakah Di Gubernur Apakah Di Wakil Gubernur Itu nanti Pasti akan diputuskan Bersama Partai Koalisi Setidaknya Di Jawa Tengah PKB memiliki Kadir yang cukup Unggul Yang selain popular Juga punya elektoral Namanya Gus Yusuf Yusuf Kudori Jadi Lebih mudah Sebenarnya Mengkomunikasikannya Nanti Tapi petanya Sampai detik ini Juga Belum Apa namanya Mengkristal Saya pikir itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih